Dengan ini menyatakan dihadapan lurah tipil dengan benar bahwa saya tidak... Warga dihebohkan oleh seorang pengemis lantaran memiliki uang hingga ratusan juta rupiah. Tak tanggung-tanggung uang yang ia simpan di dua bank di Indonesia tersebut hampir mencapai setengah miliar rupiah. Pihak kepolisian pun buka suara terkait kabar tersebut. Tabungan milik pengemis yang mencapai ratusan juta tersebut viral lantaran diunggah di media sosial. Terdapat sebuah foto yang memperlihatkan dua buku tabungan. Total isi uang yang disimpan mencapai nyaris setengah miliar, lebih tepatnya sepenyak 490 juta rupiah. Uang-uang tersebut belakangan dimiliki oleh seorang pengemis. Dalam video lain, ia tampak dipanggil aparat kepolisian untuk dimintai keterangan. Ternyata pengemis tersebut bernama Lutfi Haryono, 47 tahun. Ia tercatat sebagai warga Kelurahan Ipilo, kejamatan kota timur Kota Gorontalo. Babin Kamtip Mas Kelurahan Ipilo, kepolisian sektor kota timur, Bribka Romy Paira memberikan keterangannya. Ia mengatakan Lutfi dibawa ke kantor Lurah Ipilo pada Kamis 2 Juni 2022. Lutfi mengaku saat meminta uang ke warga, ia bermodalkan proposal bantuan. Bribka Romy melanjutkan proposal yang disebut Lutfi termasuk ilegal. Ini karena tidak mencantumkan instansi manapun termasuk dari pemerintahan atau yayasan sosial. Seringkali juga Lutfi memaksa warga untuk mendapatkan uang. Dikatakan Lutfi, uang tersebut bukan seluruhnya hasil mengemis. Ia pernah bekerja di sebuah toko dan rumah makan, namun pekerjaan itu ya lakoni sudah sejak puluhan tahun lalu. Saat diwawancara, ia pun mengaku tidak akan mengemis lagi dan memilih untuk berdagang. Uang yang hasil itu hasil dari mana Pak? Ya. Hasil dari mana Pak? Cuma pernah kerja di rumah makan juga, di toko, tapi sudah lama, puluhan tahun. Tidak juga, tidak. Cuma satu bulan, dua bulan baru. Berapa tiap kali setoran Pak? Tidak, tentu Pak. Tiap kali setoran berapa? Cuma 50, ada yang 100. 50 juta? Ya, tidak. Cuma lain-lain jaga, beranjak akan. Tidak tentu Pak lain, cuma 50 juta lebih, karena cuma minta secara langsung banyak. Dengan ini menyatakan dihadapan Lurah Tipil dengan benar, bahwa saya tidak mengulangi lagi perbuatan saya melakukan permintaan uang kepada masyarakat sekitar wilayah Provinsi Korontara. Surat pernyataan ini saya buat dan ditandatangani dihadapan para saksi. Oh iya, langsung Gorontal. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Gorontal 2 Juni 2022 yang membuat pernyataan Lutfi Haryono. Mengetahui Lurah Tipil, Arifin Gawad. Saksi. Saksi, saksi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di Kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!